M.U.T.V. Cerdas, pangkas, berkualitas Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya, Alhamdulillah Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik Tema 1, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia Sebelum mulai, yuk kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak, kalian tahu enggak arti pertumbuhan dan perkembangan? Apa sih yang membedakannya? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran badan dan tinggi badan Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai dewasa Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan pengaturan dan fungsi tubuh Sekarang, apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yang pertama, makanan yang sehat dan bergizi Yang kedua, olahraga Yang ketiga, istirahat yang cukup Yang keempat, rekreasi Nah, selain makanan Olahraga juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia Olahraga yang dilakukan bisa dengan cara permainan Contohnya adalah permainan kijang dan rusak yang akan kita pelajari hari ini Bagaimana caranya ya? Yang pertama, anak-anak membuat barisan dua kelompok Yang kedua, barisan pertama diberi nama rusa Yang ketiga, barisan kedua diberi nama kijang Yang keempat, apabila guru memanggil kijang Maka barisan kijang melompat ke depan Sedangkan barisan rusa mundur ke belakang Apabila guru memanggil rusa Maka barisan rusa melompat ke depan Sedangkan barisan kijang mundur ke belakang Nah, kelompok yang selalu benar mengikuti aba-aba Itulah yang pemenangnya Manfaat bermain kijang dan rusak ini adalah Melatih kekuatan tubuh dan kekuatan otot kaki Selain melakukan olahraga permainan Kamu juga bisa melakukan olahraga lain Yang membuat badan kamu tinggi dan kuat Kegemaran kamu melakukan olahraga pasti berbeda-beda Ada yang suka bersepeda, bermain bola, berenang, dan sebagainya Namun, bagaimana sikap kita menghadapi teman-teman Yang mempunyai kegemaran olahraga berbeda-beda Kita harus saling menghargai Saling melolong Saling bekerjasama Agar hidup kita rukun Dengan hidup rukun, kita sudah mengamalkan Pancasila Sila kedua dari Pancasila Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Baik anak-anak Cukup sekian pelajaran tematik kita hari ini Mari kita tutup dengan membaca Hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih